Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku bagaimana kabar hari ini Mudah-mudahan saudaraku semuanya sehat Rizki melimpah dan hidup Saudaraku ya Alhamdulillah Kita masih bisa selaturahmi ke rumahnya Ibu Hayati Dan Alhamdulillah nih Hari ini kita kedatangan tamu dari Bandung Barat Salam kenal, salam selaturahmi Adalah Kang Yan Dari SAP Dan memang saudar ya Kemarin-kemarin juga ketika saya Ngaprak ke Bandung Saya menemui Kang Yan Jadi Kang Yan ini Tinggalnya di daerah Bandung Barat Di daerah mana Kang? Saya tinggal di daerah Bandung Barat Untuk nama wilayahnya Ini mohon maaf Sampai sekarang belum bisa saya dirahasiakan Karena memang Ini bukannya apa Tapi saya ada PR Yang mesti saya publikasikan Insya Allah nanti Waktunya Jadi intinya Kang Yan itu tinggal di daerah Bandung Barat Dan Alhamdulillah Beberapa kali Mungkin tiga kali ya Tiga kali saya pernah Mengunjungi Kang Yan Dan Alhamdulillah Pada waktu dulu juga Saya sering diantar ngaprak Memang tadi juga Kita itu gak ada janjian Gak ada janjian kan tadi juga Karena kebetulan kan Untuk Kelahiran saya Saya tinggal di Bandung Barat Tapi saya lahir di Cikalong Lahir di Cikalong Tempatnya di kampung Lwi Bungur Nah tadi saya silaturahmi ke saudara Di Lwi Bungur Karena kan kita Sebagai orang yang hobi belusukan itu Gimana ya rasanya Kalau ketika kita masuk ke satu perkampungan Tapi kita gak belusukan Perasaan agak kurang komplit Jadi tadi saya belusukan ke sini Dan ternyata Mas Allah sampai juga nih Di sini Dan langsung disuguhi untuk Itu tuh Nasi Sehadanya kan Jadi memang Kang Yan itu lahirnya Di Cikalong Di Lwi Bungur Di Lwi Bungur Cuma Kang Yan Di bawah pindah sama Orang tua Orang tuanya ke Bandung Barat Makanya saya untuk konten-konten saya itu Kebanyakan Bandung Barat Dan ya mohon maaf untuk wilayah daerah Sampai saat ini belum saya Belum bisa saya sebutkan Karena saya ada PR Ada PR dimana nanti Saya harus mempublikasikan Pelosok pedalaman Bandung Barat Gitu intinya Memang disitu kan kita sebagai konten kreator Ada yang masuk perkampungan Tadi ya Memang kita tidak bisa dipungkiri Karena kita juga kan Apa namanya Bertolak belakang Dengan oknumnya pemerintah Nah gitu Jadi Untuk saat ini Belum bisa saya sebutkan Untuk daerahnya Itu menjaga Karena misi saya itu Belum sukses Selesai Belum selesai Nanti ketika misi saya sukses Mempublikasikan Apa Daerah yang memang tertinggal Di Bandung Barat Baru nanti Jadi memang Saudara ya Kalau Kang Ian itu Di channelnya jarang menampakkan Wajah ya Bahkan mungkin Belum pernah ya Belum pernah Nah coba kita aja ya Barangkali memang ini Di channelnya SAP itu Kang Ian tidak pernah Menampakkan wajah Ya Hostnya seperti gimana Seperti apa Seperti ini Hostnya nih ya Ganteng ya Ganteng kalau Ganteng kalau Memang Saya itu ada Tiga kali ya Keringatnya Tiga kali Yang pertama Saya tidak Vlog ya Karena pada waktu itu Malam datangnya Langsung pulang Yang kedua Sama rekan Yang segi juga Sama rekan Tapi meskipun Saya tidak Sebutkan daerah Bagi Kondisi yang Terlainnya Ataupun Mungkin dari Luar sana Sana ingin Bersilaturahmi Ke Pulau Sok Ke Bandung Barat Bisa di WA aja Jadi itu Silaturahminya Lebih pripat Lebih pripat lagi Lebih pripat lagi Ya Dipripatnya Seperti itu Tapi dengan catatan Ada 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 Nomor WA Yang bisa Dihubungi Dan insya Allah Saya akan Jemuk Jadi memang Kang Janu Terbuka orangnya Siapapun Orangnya Kang yang terima Kalau ada yang Saya Alhamdulillah Terima Karena Kita Misi saya itu Masuk ke satu Perkampungan Satu Pengen ada Manfaatnya Yang kedua Mencoba Mempublikasikan Memang Yang kampung Yang memang Belum tersentuh Atau mungkin Bisa dikatakan Sedikit tertinggal Nah itu kan Sebenarnya Konten-konten Seperti itu Memang risikonya Agak berat juga Karena kita Berlawanan Dengan Okunnya Pemerintah Tau sendiri kan Indonesia saat ini Aduh Luar biasa Jadi disitu Kita juga harus Menjaga Keselamatan kita Tetapi Itu adalah Kewajiban kita Sebagai konten Kreator Dimana kita Masuk ke Perkampungan itu Harus memberikan Manfaat Satu informasi Betul Kalaupun Seperti saya Belum bisa berbagi Dengan cara Kemanfaatan Informasi Melalui Media Bahwa untuk Perkampungannya Masih seperti ini Harapannya Nantikan dilihat Orang-orang atas Supaya mungkin Kinerja Bagus Untuk orang-orang atas Itu adalah PR Dimana Di perkampungan Ini nih Perkampungannya Jalannya tanah Terus kehidupannya Nah itu adalah Satu PM Yang mana Kedepannya harus Diperbaiki Karena biar Bagaimanapun Sedalam apapun Orang tinggal Di pedalaman Itu adalah Warga Indonesia Punya hak Punya hak Punya hak Pemberdekaan Jadi jangan sampai Mungkin Pembangunan tidak merata Harapannya sih Seperti itu Nanti Nggak apa-apa Nanti Sudah turamai ke saya Untuk Konten kreator Yang mau masuk Kesana Insya Allah Kita bisa Bareng-bareng Dan insya Allah Saya akan antar Karena semakin banyak Konten kreator Yang masuk Ke perkampungan Yang mempublikasikan Suatu daerah Itu kesempatan besar Bahwa perkampungan itu Akan dilihat oleh Orang atas Semakin banyak Yang memposting Itu semakin besar Kesempatan dilihat Orang-orang yang Di atas Di atas kursi Maksudnya Mudah-mudahan Ya Jadi Alhamdulillah Untuk saat ini Kita Disuguhi Menu Makanan Ada Amplak Ada Kecepek Kelenca Ada Hiri Ada sambal Ada kerubu Ya Orang-orang itu Silahkan Ini mati aja Terima kasih Kebetulan saya lapar Langsung kita gaskin Saya suka Suka aja lah Beri bumi dulu Masak-masak 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 Kiris Itu ada Kiris 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 Apa kiris itu Kalau di Saudi Ini namanya Halawa 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 kan Itu Gula Eh halawa Apa namanya Kudrah Oh iya Kudrah Kudrah Sayuran Sambil ngobrol Sambil bercerita Ya Ayan Dulu kerja di Saudi Berapa tahun? Wah Kerja saya di Saudi itu 7 tahun Tapi untuk kerjanya Kerja di majikan Cuman 2 tahun Untuk sisanya Saya menjelajah Maksudnya Bulbob? Iya Nggak ada Nggak ada dokumen Nggak punya ikumah Kalau nggak punya ikumah itu? Ilegal Iya Bahasa Arab itu Apa? Bahasa Arab itu Bukan bulbob Harami Iya Harami Iya Harami Nah disitu saya Memang untuk Saudi Alhamdulillahirrabbilalamin Bahasanya kepedalaman juga Memang situasi di Saudi Itu bermacam-macam kehidupan Saya paham Di sana Jadi memang waktu di Saudi juga Kalian nge-plog juga? Nge-plog Di Saudi nge-plog juga Dan terakhir memang Kalau diceritakan Perjalanan di Saudi itu Menyimpan suatu kenangan Yang untuk saya pribadi itu Nggak bisa saya lupakan Dari mulai penderitaan Sampai saya masuk penjara Di sana Oh si jin Masuk penjara saya Masuk si jin Tau di dalam penjara Saudi itu Seperti apa Jadi ya Selama tujuh tahun Bekerja di Saudi Cuma dua tahun yang lega Sintanya lima tahun Menam-mena Iya Menam-mena Kesana kemari ya Kesana kemari Sambil ngomong sama Kang Apa Kang? Ken Lan ya? Ya itu ada teman-teman saya Siapa namanya itu? Bahasa Yang blogger itu? Alman Kalau bareng sama Kang Alman Saya jarang Enggak Enggak barang Yang masih kental Kemudian Yang deket itu sama Bahar Oh Sama El Bahar Itu deket Tau dia Jadi Kita dalam keadaan Itu kan Corona Masa-masa sulit di Saudi Ketika Corona Aduh luar biasa tuh Nyari duit susah Berarti 2018 ya? Corona itu ya? 2018 Kadang disana kan Saya bawa yang umroh Bawa yang haji Jadi mutawif? Kalau dibilang mutawif sih Saya Sebenarnya Gak ada Bisa disebutkan orang pakir Orang doi Pakir dengan ilmu Tapi ya kebetulan Karena mungkin Saya tahu jalan disana Oh Petunjuk jalan Iya Petunjuk jalan Jadi sering Saya membawa romongan Untuk umroh dan haji Iya Jadi memang Selama tujuh tahun Di Saudi itu Memang Pengalaman-nya Pasti banyak ya Alhamdulillah Untuk pengalaman Sampai keberbatasan Yaman Dari mana itu? Keberbatasan Yaman Saudi Enggak Kebaring kerjanya Dari mana? Pertawa masuk Saya ke Jeddah Kemudian Dari Jeddah Saya pindah Medina Dari Medina Saya pindah Ke Mekah Jadi itu aja Tiga daerah Karena kalau untuk Saudi Jujur ya Surganya Prantau Itu Jeddah Surganya Prantau Itu Jeddah Karena di Jeddah itu Kita pengen makan Apa ada Jengkol ada Gak kayak di Abha Luar biasa Pengen Makanan Indonesia Sudah di Abha Susah banget Petai mungkin ya Rokok-roko Rokok, Indo Banyak Jeddah Jadi surganya Bisa dikatakan Untuk saya juga Kan Lamaknya Tinggalnya Itu Jeddah Sisanya Di Mekah Dan Medina Itu Waktu di Harap itu Kan Yan punya Channel Terus apa bisa Dilanjutin lagi Channelnya kemarin Apa Dilanjutin lagi Enggak Udah di ban Udah di ban Sama Youtube Kenapa Karena ketika Saya pulang ke rumah Itu saya Menceritakan Ini bukan Mengubar air Tapi yang Saya alami sendiri Karena disana Kan saya Kerjanya serabutan Dari mulai Belajar Nyari duit Itu berupa-rupa Kerjaan Saya Saya Lakukan Saya pelajari Sampai Memijit pun Saya pelajari Sampai Sampai dekorasi Mobil pun Saya pelajari Jadi saya tahu Oh ketika Apa namanya Ada sisi Lainnya Yang mungkin Kalau Kalau yang belum Pernah ke Arab Itu gak akan Percaya Karena orang Arab Kan Orang Indonesia Kan mengenal Saudi itu Adalah Satu-satunya Negara Yang memang Tujuannya Orang Islam Yang memang Berbasis Islam Berhukumat Islam Tapi ternyata Memang Banyak sih Istilahnya Apa nah Sisi lainnya Mohon maaf Bukan sisi gelapnya Nah disitu juga Kita kan bisa Ngambil pelajaran Bahwa Oh ternyata Baik buruknya Seseorang itu Sudah dilihat Dari status Dan backgroundnya Doang Tapi dilihat Dari hatinya Kayak negara Arab Kan gitu Sama aja Negara Arab Negara Indonesia Sama aja Iya gitu Ada Baik Ada Nyelek Iya kayak Kayak Arab aja Sekarang Orang memandang Arab itu kan Berhukumat Islam Berhukumat Islam Ketika orang Melakukan jinnah Itu dirajam Dirajam Tapi pengalaman Saya Ini mohon maaf Mohon maaf Saya tidak Mengatakan orang Arab Tapi Saya tinggal Di Arab Saudi Dan saya Memang Pernah Mengalami hal itu Tapi bukan Dengan orang Arab Dengan aja Nabi Pendatang Dimana mereka Melakukan hal Yang memang Di luar Di luar Apa namanya Di luar Aturan-aturan agama Seperti ketika Saya mijit Bayangin Mijit Saya mijit Mijit Nah Mereka ada Yang menawarkan Kamu mau gak gini Dibayar segini Itu ada Pernah saya alami Cuman bukan Orang Arab Tapi aja Nabi Jadi jelas Pendatang Iya Pendatang Ada itu Jadi saya tidak Katakan Tidak ngomongin Orang Arab Bukan Tapi mengatakan Orang yang tinggal Di Arab Dan saya Apa namanya Mendapati Perlakuan Seperti itu Dengan orang Yang tinggal Di Arab Tapi bukan Orang Arab Itu aja Nabi Pendatang Namun Disini Saya bisa menyebutkan Pakistan Ataupun India Ataupun Indonesia Tidak Rahasia Rahasia Itu saya cukup Katakan Orang yang tinggal Di Arab Itu aja Ya takutnya Nanti jadi panjang Di band Tenang saya di band Karena saya sering bercerita Mengenali Pengalaman saya Ketika saya disana Itu yang saya alami Saya ceritakan Nggak mungkin Sebagai sebagian orang Oh Itu air bro Jangan Jangan diceritakan Tapi Sebagai sebagian orang Itu penting juga Karena Ya mungkin Banyak lah Di luar orang sana Yang ingin berangkat Kerja ke Arab Saudi Nah Salah satunya nih Hati-hati Jadi kalau Mau masuk ke Arab Saudi Itu yang harus Di Persiapkan Adalah satu mental Karena kerjanya Keras kan Oh orang Arab Aturannya Beda disana Yang kedua Itu hati-hati Keimanan Godaannya di Arab Luar biasa Aduh Bu Itu bu Sarang bu Makannya bu Aduh Kecepek kelincaan Bu Mending gini Bu Aduh Gida Nah ini Kecepek kelincaan Memang luar biasa Wah Nah itu Makannya tuh Masih banyak Sambalnya Ini disini Agak beda Haji hawanya Bedanya gimana? Ini kan maksudnya Ini Kelosok ya Ya Saya lihat Pegudungan Bicamnya Cuman Hawanya beda Agak gerah Apa Karena memang Sekarang panas Sambal panas 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 Semuanya tertutup Dari bilik Yang Ini kemarin Membangun ini Berapa Bulan Bulan Setelah Bulan Sebulan Alhamdulillah Dan insyaallah Saya mohon doang juga Ini kedepannya Kita akan bikin Rumah Untuk Ibu Mohon maaf Nih Nanti Barangkali Ada yang komen Karena saya Saya juga kan Sering tuh Ada komen-komen Kayak gini Ngapain Ngapuk-ngapukan Terus Di perkampungan Gitu kan Ada Orang yang Memang pahamnya Seperti itu Dan ini Meskipun saya Belum mampu Ini bisa Dibuktikan Sendiri Terbukti Bahwa dengan Wasilahnya Banyak konten Kreator Salah satunya Kak Haji Jepi Ini Ibu ini juga kan Istilahnya Alhamdulillah Ada pertorongan Dali Allah Melalui Tangannya Kak Haji Jepi Kan Wah Gitu Jadi kita Istilahnya Semakin besar Kemampatannya Yang kesatu Kampungnya Terpublikasi Jadi bisa tahu Orang atas Jalannya begini Keadaan warganya Seperti ini Tahu Yang kedua Sekarang kan Mungkin di luar sana Itu banyak Orang yang Pengen Sodako Tapi Jadi bagi Teman-teman Yang Ada beranggapan Seperti itu Coba berpikir Kedepannya Generasi kampung ini Keadaan kampung ini Terbanyakan Kalau gak ada Orang yang Mempublikasikan Oh Alhamdulillah Soaman Mantap Terbanyakan 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 Cantep Jalatok Cuman saya bingung Menghabiskan Nasi ini Kenapa ya Bang Tadi Benari jalan Sudah makan Terbanyakan 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 Komen Dimana aja Tinggalnya Kalau saya dulu Di Cedah Di Mekah Di Madinah Tiga aja Tiga daerah Tiga daerah Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Ini kan enak Sehabis ini Suci mulutnya Ada jambu Luar biasa Oke saudaraku Ya Alhamdulillah Makan Sudah Sholat Sudah Tinggal Kita akan Berkemas Kebetulan Memang Kang Ian Itu Akan langsung Pulang ke Bandung Karena mungkin Suasanya Sudah agak Mendung Mendung Dan Harus Lekas pulang Jadi takutnya Nanti ketika Di jalan Hujan Gede Berapa Berapa jam Kalau Ngitung Berapa jam Kalau saya Yang udah biasa Itu paling Satu jam Setengah Satu jam Sampai Dua jam Mungkin Kalau yang Belum Biasa Itu Dua jam Itu Sampai Ke lokasi Rumah Saya Jadi begitu Oke Saudaraku Karena waktu Sudah cukup Lemah Juga Bincang Bincang Dengan Kang Ian Jadi Kita Harus Kita Pamit Dulu Ya Insya Allah Kedepannya Kedepannya Mohon maaf Nih Apabila Ada salah Kata Masa saya Kurang Sompan Mengenai Obrolan Saya Ya Mohon maaf Yang sebesar Becarnya Anggaplah Itu Obrolan Angin Lalu Untuk Manfaatnya Ya Kalau Untuk Saya Pribadi Jauh Jauh Ada Kemampaan Kita Hiburan Bukan Edukasi Hiburan Oke Cukup Dulu Pertumbuhan Kali Ini Mudah Mudahan Ada Sebagai Manfaat Bersama Saya Cik Usman Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh Waalaikumsalam Warahmatulloh 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 Warahmatulloh